bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik hari ini kita akan mempelajari praktikum mikrobiologi ini materi yang keempat di sesi UAS ini terkait tentang pemeriksaan mikroba patogen pada minuman kalau misalnya kalian sudah baca pemeriksaan mikroba patogen pada minuman ini terkait tentang metodenya ALT yang sudah tidak asing lagi angka lempeng total pewarnaan gram ini sudah dibahas di pertemuan-pertemuan awal di sesi UTS MPN ini pun kita sudah bahas di sesi UAS kalau MPN dan uji biokimia untuk fokus pada pertemuan hari ini pembahasan kali ini ini terkait tentang uji biokimia mikrobiologi untuk mengidentifikasi mikroba baik itu patogen ataupun non-patogen baik pemeriksaan mikroba pada air minum kenapa itu harus dilakukan alasannya sama seperti sebelum-sebelumnya kalau sesuatu yang kita makan atau konsumsi masuk ke dalam tubuh kita secara sistemik itu harus dilihat batasan mikrobanya atau bahkan meglebal patogen itu tidak boleh masuk ke dalam tubuh kita karena takutnya dia akan mengeluarkan toksin atau racun seperti itu oke nah metode untuk pemeriksaannya angka lempeng total untuk melihat jumlah mikrobanya ini ke arah bakteri MPN untuk ke arah pencemaran bakteri koliform kemudian pewarnaan gram untuk melihat apakah dia termasuk golongan gram positif atau golongan gram negatif nah untuk hari ini yang tiga ini tidak dibahas ya karena sudah dibahas sebelum-sebelumnya oke yang akan kita pelajari ini terkait tentang uji biokimia mikrobiologi khususnya ke arah bakteri ya uji biokimianya oke nah ini alat dan bahan uji biokimia bakteri ya atau mikrobiologi ini banyak juga karena disini untuk uji biokimia kita banyak melakukan uji yang akan dibahas hari ini ada 11 uji ya tentunya disini yang kita siapkan itu isolat murni bakteri dari sampelnya air minum baik itu dengan media padat KKNA miring ya nutrien agar miring atau pakai media cair pakai nutrien brod nah reagen-reagennya ini nanti bisa dilihat ya jadi reagennya untuk tes oksidasi misalnya pakai tetramethyl parapenildiamin dan seterusnya ya disini nanti kalian lihat oke yang pertama masuk ke uji biokimia ini ada yang namanya tes oksidase ya bagaimana caranya kita melakukan tes oksidase oke yang pertama yang harus kita siapkan itu kertas saring jadi potonglah kertas saring ya ini disesuaikan saja ukurannya ya seperti itu oke kemudian yang berikutnya itu teteskan 2-3 tetes larutan tetramethyl parapenildiamin ya oke teteskan ya misalnya kita ada dua titik yang titik yang sebelah kiri itu untuk kontrol yang sebelah kanan misalnya untuk sampel jadi kita perlu kontrol untuk tahu sampel kita itu positif atau negatif atau tidak ada kontaminasi ya seperti itu oke nah untuk sampel ya yang kita kendain yang sebelah kanan sampel karena ini sampel maksudnya untuk menguji mengidentifikasi bakteri jadi masukkan 2-3 tetes kultur sampel bakteri jadi setelah meneteskan tetramethyl parapenildiamin untuk titik yang ada sampelnya yang kita tandai dengan kata sampel itu teteskan 2-3 tetes kultur sampel bakteri oke kemudian amati perubahan warna dalam beberapa menit nah ini pengamatannya bisa dilakukan sampai 30 menit untuk perubahan warnanya oke nah kalau misalnya tes oksidase ini hasilnya positif itu nanti setelah tetramethyl parapenildiamin ini setelah bercampur atau ditetesin dengan kultur sampel bakteri itu akan menghasilkan warna ungu tua atau hitam ya jadi positif itu menghasilkan warna ungu tua atau hitam ya nanti bandingkan dengan kontrol nah kontrol tidak akan mengalami perubahan warna ungu tua atau hitam nah ini contoh dari pengamatan tes oksidase jadi yang gambar atas ya itu yang warnanya ungu ya ungu tua itu berarti itu positif sedangkan yang bawahnya itu tidak ada perubahan warna atau bahkan disini terlihat polos itu hasilnya berarti oksidasenya negatif yaitu yang tes pertama tes oksidase nah yang kedua itu ada yang namanya tes katalase ya yang dipersiapkan yang pertama itu ada yang namanya glass object atau object glass ya oke kemudian sama seperti yang tadi ya ada sisi kontrol ada sisi sampel nah yang kita lakukan itu teteskan 1-2 tetes 10% H2O2 ya baik itu di kontrol atau di sampel nah sedangkan sampel sendiri nanti ambil jarum ose ya dengan teknik aseptik ya oke nanti 1-2 ose kultur sampel pada larutan atau yang tadi tetesan 10% H2O2 ya kalau misalnya tidak menggunakan ose bisa juga sebenarnya menggunakan pipet tetes juga ya 1-2 tetes kultur bakteri pada tetesan 10% H2O2 oke amati bui seketika jadi pada saat dimasukkan kultur sampel bakteri amatin ada buih atau tidak ya seperti itu nah hasil positif itu nanti ada pembentukan buih yang seketika ya jadi ada kayak semacam busa itu ya berbandingkan dengan kontrol kontrol sendiri itu kan harusnya negatif karena tidak ada sampel bakteri itu berarti tidak ada buih ya atau misalnya bakteri yang memang tidak punya aktivitas enzim katalase itu hasilnya negatif tidak ada buih ya seperti itu oke nah ini contohnya ya jadi yang hasil negatif itu sebelah kiri tidak ada buih sedangkan hasil yang positif sebelah kanan itu ada buih ya seperti itu oke ini untuk tes katalase nah yang ketiga yang berikutnya itu tes OF OF itu oksidasi fermentasi ya oksidasi fermentasi yang harus kita siapkan itu ada 4 tabung reaksi ya di labelin 4 tabung reaksinya itu yang 2 untuk sampel yang 2 untuk kontrol masing-masing tabung itu dimasukkan media OF yang isinya 0,5 sampai 1% karbohidrat ya di dalamnya itu ada glukosa laktosa manitol maltosa atau suprosa ya seperti itu oke nah kemudian untuk sampel itu nanti ditambahkan kultur bakteri dengan cara pakai jarum inokulasi yang ujungnya bukan loop ya ini bukan jarum ose tapi disebutnya jarum inokulasi kemudian nanti jarum inokulasi itu ambil kultur bakteri dari misalnya NB ya nutrien bro kemudian nanti ditusukan pada media yang kita labelin dengan sampel ya seperti itu oke jadi nanti ditusukan sampai ke bawah nah sedangkan kontrol sendiri itu tidak ada tusukan kultur bakteri ya oke nah tadi masing-masing ada sampel dua tabung kontrol dua tabung satu tabung itu ditambahkan ada yang namanya parafin jadi disini digambarkan parafinnya itu lilin ya di bagian atas media itu ditambahkan parafin untuk satu tabung sampel kemudian yang kontrol pun sama ditambahkan parafin untuk satu tabung kontrol ya seperti itu oke kemudian di inkubasi selama 24 jam pada suhu ruangan ya pada suhu ruangan itu itu 25 berakhir kemudian amati perubahan warna disitu ya oke hasil yang positif itu misalnya terjadi oksidasi itu akan berwarna kuning ya medianya akan berwarna kuning ya kalau misalnya pada tabung yang ditambahkan parafin di bagian atas medianya kemudian ada perubahan warna kuning itu menandakan bakteri yang diidentifikasi itu termasuk ke dalam bakteri aerob sedangkan kalau misalnya ada perubahan warna kuning ya pada parafin yang tidak ditambahkan parafin misalnya itu disebut bakterinya anaerob ya seperti itu oke ya seperti ini contohnya jadi positif test itu dari media yang berwarna hijau sebelumnya akan berubah menjadi kuning berarti disitu terjadi yang namanya oksidasi ya oke jadi kalau misalnya ada gambar yang bagian tengah dua tabungnya berwarna kuning kemudian hitamnya itu maksudnya itu parafin dua-duanya berwarna kuning jadi itu positif oksidasi positif fermentatif kenapa disebut kalau ada parafin itu disebut terjadi proses yang namanya fermentasi karena fermentasi ini biasanya terjadi dalam keadaan anaerob ya oke kalau misalnya sebaliknya disitu yang pesuda monas contohnya yang sebelah kanan satu tabung yang tidak ada parafin itu berwarna kuning berarti oksidasinya positif ya sedangkan yang berwarna yang pakai parafin yang sebelah kanannya itu warnanya tetap hijau ya itu berarti fermentatifnya negatif ya oke seperti itu baik berikutnya yang keempat itu tes citrat nah di tes citrat ini kita menyiapkan 2 tabung reaksi yang sudah berisi media simon citrat ya nah media simon citrat ini ini bentukannya padat kita cetak media padat simon citrat ini dengan bentukannya agar miring ya jadi tabung reaksinya dimiringkan oke nah kemudian sampel atau kultur bakteri kita ambil dengan jarum hose kemudian kultur bakteri tersebut di bagian permukaan agar miring tersebut kita buat kultur zigzag ya jadi di zigzag oke nah sedangkan di kontrol kita ditambahkan kultur bakteri kemudian di inkubasi selama 24 jam selama 24 jam pada suhu 25 derajat celsius kemudian amati perubahan warnanya oke pada tes simon citrat ini hasil positif ini menunjukkan nanti warna hijau dari simon citrat media simon citrat itu berwarna hijau nanti akan berubah menjadi warna biru ya kemudian bandingkan dengan kontrol ya seperti nah ini contoh gambar dari hasil percobaan tes citrat yang gambar A itu berarti hasilnya negatif yang gambar B itu hasilnya positif jadi di permukaan agar miringnya itu berwarna biru ya itu berarti hasilnya menunjukkan positif citrat ya seperti itu nah kemudian yang kelima itu ada yang namanya tes dekarboksilase lisin ya yang harus kita siapkan itu dua tabung reaksi yang sudah berisi media lisin ada sampel kemudian ada kontrol ya kemudian kita siapkan jarum inokulasi yang ujungnya rungking kultur bakteri nanti dimasukkan dengan jarum inokulasi dengan catat ditusuk ya jadi ini medianya ini padat ya oke sedangkan kontrol sekali lagi kita ditambahkan kultur bakteri kemudian inkubasi pada suhu ruangan 25 gajat celsius selama 24 jam amati perubahan warnanya oke nah pada tes dekarboksilase lisin ini hasil positif nanti akan berwarna ungu sedangkan hasil negatif itu warnanya kuning nanti bandingkan dengan kontrol nah ini contohnya ya yang positif yang berwarna ungu itu di gambar sebelah kiri ya ini berarti terjadi dekarboksilase lisin kalau disini tulisnya dekarboksilase lisin termasuk asam amino yang sebelah paling kanan itu hasil yang negatif warnanya kuning kalau yang tidak di inokulasi itu warnanya agak keklat gelap ya kayak itu yang kontrol maksudnya yang un-inokulasi itu oke itu untuk tes karboksilase lisin nah kemudian yang ke enam itu ada yang namanya tes hidrolisis gelatin yang kita siapkan itu dua tabung reaksi ya seperti biasa ada tabung sampel ada tabung kontrol masing-masing ditambahkan media gelatin kemudian kita siapkan tabung sorry kita siapkan jarum inokulate ya inokulasi tusukan kultur bakteri ya pada media gelatin yang kita labelin sampel inkubasi selama 24 jam pada suhu 25 derajat kemudian amati setelah dimasukkan amati ya kemudian dimasukkan ke dalam lemari es ya setelah 24 jam jadi maksudnya gini ya setelah kita tusukin kultur bakteri kita inkubasi dulu 24 jam misalnya ini hari ini kemudian besoknya kita ambil ya hasil inkubasinya kemudian kita masukkan dulu ke dalam lemari es selama 30 menit gitu ya jadi setelah inkubasi 24 jam di suhu ruangan kita masukkan ke dalam lemari es selama 30 menit baru diamatin ya seperti itu oke nah pada tes hidrolisis gelatin ini kalau hasil yang positif ada pencairan pada media padat gelatin ini ya berarti kalau yang negatif tidak ada pencairan bandingkan dengan kontrol nanti nah ini hasilnya jadi yang tabung yang atas ya itu positif gelatin ya media gelatin yang tadinya padat menjadi cair ya nah sedangkan yang negatif itu yang bawah medianya tetap padat ya itu negatif oke yang ketujuh itu ada yang namanya tes H2S dan fermentasi gula-gula yang harus kita siapkan ada 4 tabung reaksi ya 2 tabung untuk pengujian H2S 2 tabung untuk pengujian fermentasi gula-gula yang 2 tabung untuk pengujian H2S ditambahkan media H2S sedangkan yang fermentasi gula-gula yang sebelah kanan itu ditambahkan medianya namanya TSIA oke labelannya seperti ini ya H2S nanti ada tabung sampel dan tabung kontrol kemudian yang TSIA yang fermentasi gula-gula itu ada tabung sampel dan tabung kontrol juga oke seperti biasa yang sampel itu ditambahkan kultur bakteri nah untuk H2S kultur bakteri ditambahkannya dengan cara pipet TTS itu 2-3 TTS sedangkan untuk yang fermentasi gula-gula dengan media TSA kultur bakterinya dimasukkan dengan jarum inokulat ya dengan cara tusukan kemudian inkubasi selama 24 jam pada suhu ruang 25 derajat Celcius kemudian amati perubahan warna kemudian amati juga pembentukan gas dan amati juga ada tidaknya endapan pada pengujian H2S oke ini hasil positif kalau misalnya hasil positif untuk pengujian H2S terdapat endapan hitam jadi untuk endapan itu untuk pengujian H2S ya sedangkan yang negatif berarti tidak ada endapan hitam nah untuk pengujian fermentasi gula-gula dengan media TSI ini ada perubahan warna ya dari yang semula warnanya merah menjadi kuning nah untuk pembentukan gas itu ditandai dengan pecah atau terangkatnya media jadi medianya seolah-olah pecah atau terangkat nanti bandingkan dengan kontrol nah hasilnya seperti ini ya untuk H2S ini gambar sebelah kanan yang positif itu tabung yang paling kanan itu yang ada endapan hitam warnanya ngegeblek hitam itu ya sedangkan yang sampingnya itu tidak ada endapan hitam berarti hasilnya negatif oke nah untuk 3 tabung yang lebih tinggi ya ini untuk pengujian fermentasi gula-gula dengan medianya TSI A nah kalau misalnya disini ini gambar yang A ya itu positif fermentasi karbohidrat terjadi fermentasi karbohidrat ya ditandai dengan perubahan warna kuning ini ya berarti dihasilkan asam maksudnya perubahan warna kuning ini oke nah beda juga ini yang gambar yang tengah warnanya kuning berarti terjadi apa produksi asam kemudian disitu ada juga pembentukan gas jadi digambar ini gas ini seperti ada tabung yang lebih kecil yang ukurannya lebih kecil daripada tabung reaksi kemudian itu ada celah yang kosong ya ingat waktu itu kita belajar terkait tentang MPN pakai durham masih ingat ya nah ini juga mirip seperti itu jadi pembentukan gas seperti ada tabung durham tapi ini lebih panjang ya seperti itu oke jadi kalau yang bergambar tengah ini positif fermentasi dengan perubahan warna ya dan memproduksi gas sedangkan yang negatif tidak ada fermentasi karbohidrat itu warnanya merah ya itu untuk kontrol misalnya oke kemudian yang ke delapan itu ada yang namanya tes indol di tes indol ini kita menyiapkan dua tabung reaksi label ada yang dilabelin sampel kemudian ada yang dilabelin kontrol masing-masing tabung itu ditambahkan media tripton water berarti ini medianya cair oke untuk sampel itu teteskan dua tetes kultur bakteri yang akan diujikan kemudian sampel dan kontrol di inkubasi selama 24 jam ya pada suhu 25 derajat celsius ya setelah 24 jam kemudian kita teteskan baik itu ditabung sampel atau kontrol itu 10 tetes reagen kovak ya jadi kedua tabung ini diteteskan 10 tetes reagen kovak nah hasil yang positif itu ditunjukkan terbentuknya warna merah atau merah muda pada lapisan larutan reagen jadi setelah ditetesin kovak itu ada warna merah atau merah muda ya nanti bandingkan dengan kontrol ada gak perubahan warna itu ya jadi kalau positif kalau negatif berarti walaupun misalnya ada kultur bakteri kemudian hasilnya negatif berarti tidak ada warna merah atau merah muda setelah ditetesin reagen kovak ini contoh hasilnya yang 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 gambar A itu menunjukkan indolnya positif ada warna merah di bagian atas larutan reagen kemudian yang kalau indolnya negatif warnanya tidak berubah menjadi merah atau merah muda itu yang 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 ke sembilan itu ada yang namanya smr methyl red yang harus kita siapkan dua tabung ada tabung sampel kemudian ada tabung kontrol masing-masing ditambahkan media MRVP sampel itu ditambahkan dua tetes kultur bakteri sampel dan kontrol itu diinkubasi selama 24 jam pada suhu 25 derajat celsius setelah inkubasi 24 jam atau satu hari itu nanti sampel dan kontrol ini masing-masing ditetesin 5 tetes larutan MR methyl red nanti setelah ditetesin methyl red ini kocok dengan hati-hati jadi ditepuk-tepukan di telapak tangan dikocok dengan hati-hati jangan sampai tumpah sampai ketutupnya nah nanti dilihat hasil yang positif ada warna merah jadi ada perubahan warna merah ini pengamatannya dilakukan dalam waktu 30 menit ada perubahan warna merahnya nanti bandingkan dengan kontrol nah ini contohnya yang gambar A itu methyl rednya positif ada warna merah di bagian atasnya sedangkan gambar B itu methyl rednya disebutnya negatif tidak ada warna merah ini setelah pengamatan 30 menit oke berikutnya itu ada tes yang namanya VR atau VR VWG Spross KWR ini temannya MR tadi makanya disebutnya medianya MRVR oke sampel tabung yang disiapkan ada dua sama sampel dan kontrol medianya sama seperti yang tadi tes yang ke-9 pakai media MRVP sama yang seperti yang tadi sampel ditambahkan dua tetes kultur bakteri kemudian inkubasi selama 24 jam pada suhu ruangan 25 derajat celcius oke kemudian setelah 24 jam kita teteskan baik itu tabung sampel atau kontrol 0,6 mili alpanapto 5% dan 0,2 mili KOH 40% ya nanti kocok ya dengan hati-hati kemudian bagian tutupnya itu dilonggarkan ya jadi kocok bagian tutupnya dilonggarkan kemudian nanti dikocoknya ini tiap 5 menit sekali ya sudah dikocok 5 menit dikocok 5 menit dikocok ya selama 30 menit oke hasil positif kita nanti ada warna merah ya selama ya tadi selama pengamatan 30 menit itu nanti bandingkan dengan kontrol ini hasilnya yang mirip seperti tadi yang MR ya jadi kalau focus cross square nya ini test nya itu positif itu gambar yang paling sebelah kiri itu ada yang warna merah sedangkan yang negatifnya itu gambar sebelah kanan jadi gak ada warna merah dikocok kemudian pengamatan selama 30 menit nah yang terakhir di uji biokimia bakteri atau mikrobiologi ini ada yang namanya tes urease yang harus disiapkan 2 tabung ya sama pelebelannya sampel dan kontrol masing-masing tabung itu ditambahkan urea brot dan venol red tabung sampel itu ditetesi 2 tes kultur bakteri sedangkan kontrol inkubasi 24 jam pada suhu 25 derajat celsius kemudian disini diamatin setelah 24 jam kalau hasilnya positif tetap bentuk warna merah nanti bandingkan dengan kontrol nah ini hasilnya kayak gini jadi warna merahnya lebih cenderung ke arah ungu yang sebelah kanan tabung sebelah kanan itu tes ureanya positif ada perubahan warna ke merah atau kalau gambar disini ke arah ungu ya kalau kita sebutnya merah yang gambar sebelah kirinya itu tidak ada perubahan warna ke arah merah itu berarti tes ureanya negatif ya oke itulah uji biokimia ya rangkaian uji biokimia yang tadi yang tadi dari 11 tes ya sampai tadi dari tes oksidasi yang pertama sampai tes rease mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipanggil ya oke baik terima kasih telah menonton video ini ya mudah-mudahan untuk pertemuan atau pembahasan kali ini bisa dimengerti ya bisa dibayangkan langkah-langkah kerjanya untuk proses pengerjaan secara teknisnya mungkin bisa dilihat pada video-video lainnya yang setelah telah orang post di youtube bisa juga ya itu untuk pembaharan atau referensi oke terima kasih sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih